Selamat pagi, memirsa hikmat pagi GKI Karangsaru. Kembali pagi ini, kita semua berjumpa dalam program yang akan membekali kita semua dengan firman sehingga apa yang kita jalani sepanjang hari ini akan berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum firman Tuhan yang akan dibuatkan oleh Ibu Betty, mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi, Bapak Surgawi. Terima kasih untuk semua yang telah kami terima. Kami nikmati hari lepas hari sampai dengan saat ini. Mampukan kami untuk berjalan, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan kehendakmu. Pimpin langkah kami hari ini dan selanjutnya, Bapak. Dalam nama Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus, tema pada pagi hari ini adalah Belas Kasian atas Jiwa-jiwa yang diambil dari Mateus 9 ayat 36 yang berbunyi demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasian kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Selanjutnya, firma Tuhan akan diberikan oleh Ibu Betty. Joss Whitefield, seorang penginjil Inggris berdoa, Tuhan, berikanlah aku jiwa-jiwa. Bila tidak, ambillah jiwaku. Henry Martin, seorang misionaris, berlutut di sebuah tempat di India sambil berdoa kepada Tuhan. Di tempat ini, biarlah aku terbakar untuk melayani Tuhan. David Brennan, seorang misionaris di Amerika Utara untuk bangsa Indian, berdoa, Tuhan, aku mendedikasikan seluruh hidupku bagimu. Oh, terimalah aku Tuhan dan jadikan aku milikmu selamanya. Tuhan, tidak ada yang lain yang aku inginkan. Tidak ada lagi yang aku inginkan. John Hunt, seorang penginjil di kepulauan Fiji, berdoa di tempat tidurnya sebelum ia mati. Tuhan, selamatkanlah Fiji. Selamatkanlah Fiji. Selamatkanlah penduduk Fiji, ya Tuhan. Kasihanilah Fiji, selamatkanlah Fiji. Josh Whitefield, Henry Martin, David Brennan, dan John Hunt adalah para penginjil dan misionaris yang begitu luar biasa. Mereka begitu bersemangat dan berbelas kasihan untuk jiwa-jiwa yang belum mengalami kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan yang mulia di dalam kehidupan mereka untuk mengerjakan apa yang dikehendaki Allah, yaitu keselamatan manusia berdosa. Mereka benar-benar meneladani Kristus di dalam kehidupan mereka. Mereka juga telah menerapkan nasihat Rasul Paulus di dalam Filipi 2, ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Mereka pun merasakan apa yang Yesus rasakan dan melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Sepanjang hidupnya di dunia, Tuhan Yesus bukan hanya merasakan belas kasihan kepada orang-orang terhilang, namun ia juga melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka. Ia mencari, ia menyembuhkan, ia memulihkan dan ia mengajar mereka rahasia kerajaan Allah. Ia juga mengutus para muridnya, baik para Rasul maupun setiap orang percaya di masa kini, untuk melanjutkan pekerjaannya di dunia ini. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang percaya yang sudah mengalami jamahan lembut cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah engkau dan saya melakukan pekerjaan sebagai murid-muridnya? Biarlah setiap hari kita memandang orang-orang di sekitar kita melalui mata Yesus. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, mampukalah kami setiap orang yang mengaku diri sebagai murid-muridmu untuk melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Menyatakan belas kasihanmu ya Allah, sehingga kami boleh memandang setiap orang di sekitar kami sebagaimana Tuhan memandang. Kami boleh mengasihi setiap orang di sekitar kami sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi. Dan kami boleh melayani setiap orang-orang di sekitar kami sebagaimana Tuhan Yesus melayani. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami percayakan seluruh rangkaian kegiatan kami dari pagi, siang, sore hingga malam nanti hanya di dalam tangan pengasian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati.